Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat kue getas ketan Nah ini sangat enak ya teman-teman, kita kasih isiannya kelapa parut ya Sangat gurih, bagaimana caranya? Yuk kita simak sampai dengan selesai Jadi bahan yang kita gunakan ini 120 gram tepung ketan Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung beras Kemudian setengah sendok teh garam Lalu 100 gram kelapa parut Ini kelapa parut yang muda ya teman-teman Kemudian kita tambahkan santan kemasan Ini saya gunakan 2 bungkus ya Kemasan 65 ml Oke kita tambahkan semuanya, santannya Ini santan menambah gurih dari kue kita ya Lalu kita aduk merata Untuk mempermudah pekerjaan, kita ulen dengan tangan saja ya teman-teman Tangan kita sudah cuci bersih ya Sudah bersih, lanjut kita ulen seperti ini Dan kita pastikan adonan ini tidak lengket di tangan ya Artinya adonannya sudah bagus teman-teman Mudah untuk kita bentuk Nah seperti ini Adonannya sudah tidak lengket di tangan ya Selanjutnya akan kita bentuk sesuai selera saja Nah untuk kali ini kita bentuk pipih bulat lonjong Seperti ini ya teman-teman Atau bisa dibikin berbentuk getas Boleh ya Tergantung teman-teman saja ya Untuk bentuknya seperti apa Oke kita bentuk semuanya seperti ini ya Nah ini semuanya sudah selesai kita bentuk ya teman-teman Selanjutnya akan kita goreng Goreng dengan minyak yang panas Dan apinya jangan terlalu besar ya Jika apinya terlalu besar Nanti ketannya akan menggelembung ya teman-teman Cukup menggunakan api sedang Cenderung kecil Oke kita goreng sampai berwarna sedikit menguning ya Nah jika sudah sedikit menguning Kita balik ya Nah ini kue ketannya sudah matang ya teman-teman Boleh kita angkat Dan tiriskan terlebih dahulu Begitu terus prosesnya Kita goreng semuanya sampai dengan selesai Nah ini hasilnya setelah kita goreng Selanjutnya kita akan bikin lapisan luarnya Untuk gulanya ya teman-teman Nah ini kita masukkan 30 ml air Kemudian 70 gram gula pasir Kita aduk-aduk sampai gulanya mencair ya Nah ini gulanya sudah mencair dan berbusa seperti ini Kita masukkan kue ketannya Kita aduk terus menerus ya teman-teman Gunakan apinya kecil saja Jangan terlalu besar Api sedang Nah kita aduk terus menerus Seperti ini sampai gulanya tercampur Nah ini bisa dilihat ya teman-teman Api kompornya kita matikan Dan gulanya sudah mengkristal Kita aduk terus menerus Sampai kering ya Oke ini sudah kering Dan gulanya sudah tidak basah lagi Ini sudah siap untuk kita sajikan ya teman-teman Ini dia teman-teman Kue getasnya sudah jadi ya Ini kue zaman dulu Rasanya sangat enak Gurih, manis Cocok banget Menemani bersantai teman-teman Dan cara membuatnya juga gampang Hasilnya lembut seperti ini Matangnya sempurna ya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton